Saya ingin bersinergi, kalau memang sudah hadir mohon bisa diberikan petunjuk dipantulkan vibrasinya di lampu yang saya buat sendiri ini bunda Assalamualaikum Assalamualaikum Ya sudah hadir ya Alhamdulillah Berkenan bunda untuk sekali lagi berkenankah bunda untuk saya sinergi hari ini dikaya mohon diberikan energi lagi Nah Alhamdulillah ya Subhanallah 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 Thank you Hai di pohon disamping kita menuju di belakang sini hai 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 di pohon ini bisa dihubungkan hai 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 Ya Rasulullah Ya Ya Nabi Ya Nabi Lakasafa'ah Wahazamat Labi Ya Nabi Ya Rasulullah Ya Ya Nabi Ya Nabi Lakasafa'ah Wahazamat Labi Ya Nabi Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia tanpa batas Saya doakan semua sedulur sambung rosoh Hidupnya dimuliakan Allah Dan rezekinya mengalir deras tanpa batas Amin Amin Alhamdulillah Malam ini Saya ditemani oleh Raden Purbo Anggosoh Beliau adalah Sekaligus Bapak Atau Bapak Mertua saya Beliau berkunjung ke tempat saya Dan Perlu sedulur sambung rosoh ketahui Beberapa bulan yang lalu Beliau ini Saya minta untuk Melukis Salah satu makhluk gaib Yang kontroversi Yaitu Bunda Ratu Kidul Jadi di belakang sedulur sambung rosoh ini Adalah lukisan beliau Bunda Ratu Kidul Dimana Saat Proses melukis ini penuh dengan Tantangan Mulai pagi sampai pagi hari selama Kurang lebih dua atau tiga hari ya Tiga hari ya mungkin Tiga hari Ya saya bantu melek Sehari itu tidur cuma setengah jam paling Mentok satu jam Di sela-sela itu ya Terus Jadi Ada mungkin kendala Salah satunya mungkin Badan sama leher Agak-agak sinkron Kadang tangannya Berbentuk seperti Tidak seperti manusia Akhirnya diapus lagi Saya ngeliat Nah Memang tantangan Terutama ketika malam hari ya Pak ya Malam hari itu Masya Allah Ini Entah sedulur mengatakan rekayasa mental Atau mima jenasi Atau delusi Whatever Yang jelas Ini adalah pengalaman spiritual kami Ya Pak ya Jadi Mungkin ada yang gak percaya Monggo Yang percaya Monggo Nah Malam ini Saya menguat Misteri Jejak ramad Dari Penguasa Laut Kidul Ya dimana Ada yang mengatakan bahwa Di luar sana Ada yang mengatakan Ratu Kidul Atau Nyai Ror Kidul Sudah saya musnahkan Atau tidak ada Ya Apalagi menyebut nama Allah Mereka Sumpah demi Allah Saya tidak perlu menyebutkan Tapi bagi saya Bagi saya Mohon maaf ya Bagi saya itu Ya Belum tepat Karena Perlu sedulur ketahu Yang memusnahkan Semua makhluk ini Hanyalah Allah Bukan manusia Dan mungkin bisa jadi Mereka hanya mereka-reka Atau mereka yasa mental sendiri Bagi saya Beliau ini sosok Imajinasi Ya Sosok gaib Dari seorang spiritualis Sejati Yang Cukup di Hormati Karena Kebaikannya Beliau ini sangat mulia Jadi begini Sedulur Sambung Rosso Ini versi Yang pernah Saya pahamin Bunda Ratu Kidul Ini Adalah Jin Yang telah Ribuan tahun Memang berada Di Laut Kidul Atau Pantai Kidul Yang bagi saya Itu penguasa Air Ya Jin yang berada Di air Di laut Kidul Ada yang mengatakan Bahwa Beliau itu Membantu Masalah-masalah Pesugian Ya kan Selama ini Dan juga ada versi Yang kedua Bahwa Beliau ini Sebenarnya bukan Ratu Kidul Tapi ada yang disebut Dengan Nyai Roro Kidul Nah yang benar Yang mana Benar semua Tapi Terbagi menjadi dua Jadi bukan satu Ini Nyai Roro Kidul Dan ini Ratu Kidul Bukan Ada perbedaan Kalau Nyai Roro Kidul Ini menurut pemahaman saya Ya mudah-mudahan Benar Tapi kalau salah Saya mohon maaf Mungkin karena Kebodohan saya Nyai Roro Kidul Ini adalah Dari Cerita Dari Jawa Barat Jadi beliau ini adalah Dewi Gandita Jadi manusia Nyai Roro Kidul itu manusia Kalau Ratu Kidul Itu adalah Jin Atau makhluk astral Jadi manusia Dimana konon ceritanya Beliau itu pernah Menikah Atau menjadi permaisuri Dari Prabu Siliwangi Kemudian Karena dia tidak punya Tidak bisa punya anak Beliau Prabu Siliwangi Menikah lagi Dan disingkirkan oleh Permaisuri yang Berikutnya Sehingga dia diberikan Diguna-guna istilahnya Sakit kusta Kalau apa Kalau apa ya Penyakit kulit Penyakit kulit Kemudian Dia keluar dari istana Dan Pergi ke Seputaran Karanghau Insya Allah ya Nah disitu dia melihat Di pantai Ada suara Kamu masuk Jebur dia Di air ini Nah dari situ Saya terputus Pemahaman saya Disitu terputus Entah itu Nyebur Kemudian meninggal Dan Bunuh diri Atau Memang nyebur Langsung bersih Kemudian dia kembali Nah itu kurang tahu Nah mitos yang beredar Sedulur samurusnya Jangan salah paham Jadinya Ratu Kidul ini Seringkali yang Nampak Dan Mungkin ya Mungkin ya Insya Allah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada kebenaran Yang biasanya Melakukan ritual-ritual Besukian Dan sebagainya Ini biasanya Nyai Ratu Kidul Yang Yang Dimanfaatkan Ya Jadi Hanya petilasan Yang ada Kalau Ratu Kidul Itu gak ada Karena emang langsung Di pantai Beliau Kemudian berguru Nyai Ratu Kidul Itu kemudian berguru Berguru Dan mengatakan Saya akan memiliki Kerajaan di Laut Selatan Nah dia Menjadi Murid Dari Ratu Kidul Insya Allah Seperti itu Ya Wallahualam pak Karena apa Karena gaib Penarauan Seseorang itu beda-beda Begitu Sedulur samurusnya Nah Dan Beberapa Waktu yang lalu Saya syuting Dengan Trans TV Eh Trans 7 ya Jadi saya diminta Untuk wawancara Mengenai Nyai Ratu Kidul Dimana Ada beberapa Spiritualis Yang mengadakan Melawan Mitos Melawan mitos Nyai Ratu Kidul Dimana Di Pantai Parang Tritis Ya Parang Tritis Yogyakarta Itu Konon ceritanya Kalau memakai Baju hijau Warna hijau Itu disambar oleh Omba Disana Dan banyak mitos Seperti itu Wallahualam bagi saya Ya Saya pun juga sering kesana Nah Mitos itu Bisa benar Bisa engga Wallahualam Sedulur Tapi memang Mayoritas yang terjadi Seperti itu Cuma Kita tidak bisa percaya 100% Kebenarannya Ya Kalau itu Ratu Kidul Ya Kalau itu Nyai Ratu Kidul Yang Salah Yang benar Disalah Salahkan Akhirnya Mindset Mengenai Makhluk-makhluk Halus Itu negatif Semua Ya Jadi Makhluk Seolah Makhluk Gaib Makhluk Halus Itu negatif Nah Itu banyak Yang beradar Seperti itu Tapi saya sering Juga Disana Pake baju hijau Ya Berarti Kalau disana Disambar Kalau baju hijau Disambar oleh Ombak Berarti Bonek Tidak boleh kesana Bagaimana Saya juga Berasal dari Kota Bonek Ya kan Bondonekat Persebaya Tidak boleh kesana Susah Sedulur Ya Tapi saya gak suka bola Cuman Ya Bagi saya Itu Mitos Ya Mitos yang kurang tepat Sipah Bagi saya Bagi saya Karena Seringkali juga ada Yang pake Baju hijau Mungkin Mungkin Waktu Itu Beliau Yang pake baju hijau Mungkin Berkata kotor Kan bisa jadi Bener gak Atau melawan Hal-hal yang Negatif disitu Nah Sehingga Makhluk-makhluk Astral yang ada disitu Kurang berkenan Sebenarnya Tidak disitu aja Sedulur Samung Roso Bener gak pak Dimanapun Tempat itu Banyak makhluk Gaib Terutama Kalau energinya besar Sedulur Samung Roso Malah Bahaya Kita mengatakan Bangsor semua disini Atau kita Kencingin Nah ini apa Tempat-tempat Kita kencingin Kita seolah-olah Menjadi yang Paling benar Paling sakti Ya dihabisin Karena apa Kembali lagi ada Hukum alam juga Ya Man amila Solihan Falinafsi Wa man asya'a Fa'alaya Summa Ilar Robikum Ternyata Katanya Allah Seperti itu Sesungguhnya Perbuatan kebaikan Yang kau lakukan Itu untuk dirimu sendiri Dan perbuatan kejahatan Yang engkau Perbuat Itu Niscaya Akan menimpa Dirimu sendiri Nah Sama hal yang seperti itu Nah Kali ini Saya ingin membahas Ya Akan Energi dari Nyairor Kidul Atau Bunda Ratu Kidul Ya tapi disini Kalau saya memang Keyakinan saya Ya saya tidak bersinergi dengan Nyairi Tapi saya bersinergi dengan Bunda Ratu Kidul Ya artinya apa Artinya memang tanpa Saya sengaja Terkadang saat saya meditasi Pak Saya melakukan Tafak Burut Itu nuansa ruangan saya ini Ini seolah menjadi ombak Seperti ada ombak Laut Jadi Dan ada bunyi juga Kelih-kelih berputar Di pikiran saya Nah Saya Ketika Merasakan hal itu Saya jadi teringat Baru Linting Iya Linting kan Nah Baru teringat Apakah ini Laut Selatan Atau apa Nah Itu sering kali Bahkan sedulur sambung rosok Ketika bertawasul Di ruangan saya depan Disini ini Kadang ada yang melihat Ketika mau kamar mandi Sebelah ini toilet Toilet saya Kadang melihat ada perempuan Memakai selendang hijau Serep Seperti itu Nah Tapi saya tidak mengundang Ya Tidak mengundang Dan lukisan ini Ini saya mendapatkan Mimpi Waktu itu Kepingin Melukis Kepingin Mempunyai lukisan di Ruangan saya Gitu Mimpi saya Melihat lukisan Ya Akhirnya saya kepingin Ada lukisan ini di Ruangan saya Alhamdulillah Meskipun Tidak seberapa bagus Tapi bagi saya Punya energi khusus Ya Mungkin sedulur Tidak percaya Ini ada energinya Dan insya Allah Ketika saya undang Ketika saya undang Hadir Saya datangkan Insya Allah juga datang Nah ini kita buktikan Habis gini Ya Jadi saya juga ada piranti Lampu Berupa lampu Ya Yang biasa saya pakai Untuk mengundang energi Apakah benar Keberadaannya ada Kemudian Juga bisa kita rasakan Nantinya Sedulur Sambung rosak Nah Disini Saya akan Mencoba Menghadirkan Sekaligus Insya Allah Mudah-mudahan Berhasil ya Bisa Meminta Sesuatu Langsung Jika diperkenankan Tapi kalau enggak ya Yang penting Kita ada pemahaman Hari ini ya Jadi saya jelaskan Jadi jangan gagal paham Mengenai mitos-mitos Mengenai baju Enggak boleh pakai Ijo dan sebagainya Nah kembali lagi Ingat sedulur Sambung rosak Manusia Kita ini makhluk Yang paling mulia Ya bahkan Allah Menegaskan Akan aku Tiupkan Sebagian ruhku Dalam Makhluk ciptaanku Yaitu manusia Itu sendiri Jadi kita ini Makhluk yang luar biasa Kenapa harus takut Ya Enggak perlu kita Menyembah-nyembah Beliau Enggak Kita hanya menghargai Karena kita hidup Di dua alam Betul enggak pak Ladi alam gaib Dan alam nyata Tetap menghargai Mereka juga menghargai kita Ya Jadi jangan sok jaguan Sudah saya musnah Karena sebagainya Masya Allah Itu namanya Anda Sok jaguan Seolah-olah Pemilik ilmu Pembasmi Makhluk-makhluk gaib Masya Allah Jangan seduluh Ya Hiduplah dengan cara damai Ya Jadilah spiritualis Yang benar-benar Mendambaikan Hati pikiran Setiap Pengikut Anda Begitu ya pak Tapi Papa punya cerita sendiri pak Kira-kira tentang Makhluk ini Mungkin Sempat ya Tadi papa cerita tentang Mami Atau ibu beliau Dulu Bisa diceritakan sebentar pak Bagaimana dulu itu Bisa Itu Dulu Ibu saya Iya Panggilannya Mami ya Iya Mami saya Kurang lebih Sekiranya tahun 67 67 19-67 19-67 Saya umur 7 tahun Oh papa masih Tujuh tahun Iya Tapi Memorinya Mending Jadi dulu kan Ibu saya itu Jual beli-belian Berlian Nah belian Dulu ditempatin Dicepuk Cepuk gambar belian Merknya Mesti ingat saya Beli-belian Ada gambar Nona Belanda Oh Komit 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 Iya Itu isinya belian Waktu itu Di Mau dibeli Sama Tidak perlu saya Sebutkan namanya Pokoknya Orang Kraton Kraton Yang terpandang Ya ibu Saya kan percaya Iya Sehingga belian itu Diserahkan Nah Akhirnya itu Dibawa kabur Atau kemana Nah padahal Nilai belian itu Satu set Itu Anting-anting Gelang Tretes Kalung Liantin Ya nilainya Kurang lebih Kalau tahun Sehingga itu 25.000 25.000 Rumah masih 1.500 Oh Berarti sekarang 2.500 Bisa-bisa Pokoknya Rumah dijual Gak bisa Menghenti itu Sehingga Ibu saya Putusasa Malu Mau Ini gimana Pergi ke Pante Selatan Parangkutis Sampai disitu Di pinggir laut Istilahnya Mengeluh Mengeluh Bukan sama Nyirukodil Bukan Sama Tuhan Kalau hidup saya Hanya untuk Penanggung malu Mendingan Cabut saja Nyawa saya Saya mau Bunuh diri Di pinggir pantai Oh Di pinggir pantai Pantai mana Pantai mana Parangkutis Oh Parangkutis Oh Berarti Mami Mami ke sana Kemudian Mengeluh pada Allah Bahwa Masalah itu Terus Kalau asal hidup saya Hanya untuk Penanggung malu Dengan Cabut saja Ketika itu Ada perempuan cantik Dari Laut itu Pakai Base cup Kayak gini Berjijau Pakai ini Mahkotanya mirip ini Iya Memang cantik Itu Itu Entah Nyeri Gudul Saya Tidak Tau Boleh Ceritanya Begitu Ibu saya Dilatangi Kepalanya Dilus Sudah Kamu saya Tolong Aku pulang Ibu saya Disuruh Beli Bunga 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 kantir Oh Disuruh Beli Bunga kantir Nanti Kamu Setelah Beli Bunga Itu Akan Menempat Suatu Ambil Setelah Ceritanya Ibu saya Langsung pulang Pulang Jadi Habis Beli Beli Bunga Kandil Di Pasar Belum Dari Pasar Pasar Kelewer Pasar Kelewer Jam 5 sore Sampai Disana Pasar Kelewer Itu Ada Jual Toko Pasar Sudah Tutup Setelah Membeli Bunga Kandil Itu Jalan Zaman Untuk Pikiran Kemana Mana Sudah Disampah Sampah Pasar Itu Nendang Sesuatu Yaitu Ada Sabu Tangan Dibungkus Diikat Tapi Kotor Disampah Ditendang Kok Berat Kayak Batu Mau Diambil Kok Kotor Tidak Jadi Tapi Ada Bisikan Di Telinga Ini Sudah Kamu Ambil Katanya Kamu Minta Tolong Yaudah Ambil Aja Antara Ragu Ambil Sampai Masukkan Tas Pulang Becak Ke rumah Sampai Rumah Dibuka Isinya Perhiasan Perhiasan Nilainya Lebih Besar Daripada Yang Dibawa Kabul Nah Disitu Ibu Isha Ketakutan Mau Lapor Polisi Nanti Ditar Ketakut Nyuri Mau Lapor Gimana Ya Ini Cerita Ibu Isha Sendiri Jadi Akhirnya Suara Ini Sudah Kamu Jual Aja Katanya Kamu Minta Tolong Ini Yang Punya Orang Tia Enas Dulu Minta Ke Saya Sudah Kair Raya Dia Kurang Amalnya Tidak Bersadak Masya Allah Ceritanya Begitu Orangnya Sudah Ke Sumatera Sudah Kamu Jual Aja Waktu Itu Saya Masih Ingat Dijual Masih Sisa 2500 Dari Nilai Untuk Pengganti Pulian Yang Hilang Dari Pak Kabut Ya Itu Ceritanya Begitu Masya Berarti Orang Itu Pernah Minta Tolong Pada Kanjeng Ratu Kidul Kemudian Sukses Dia Lupa Beramal Kemudian Jantinya Kan Seluruh Beramal Kebahagiaan Rizikinya Kepada Berarti Bunda Ratu Kidul Kanjeng Ratu Kidul Itu Sebenarnya Baik Tanpa Harus Ngasih Seperti Ritual Ritual Sesajat Enggak Ya Mungkin Yang ritual Mungkin Kita Sering Diskusi Memang Ibu Saya Minta Mintanya Sama Allah Malah Suruh Nyabut Nyawanya Yang Muncul Ya Mungkin Allah Melalui Piranti Mungkin Beliau Itu Piranti Mungkin Bisa Jadi Intinya Begitu Memang Seperti Itu Insya Allah Tapi Nyatanya Seperti Itu Jadi Ini Pengalaman Dari Mertua Saya Kedua Saya Pernah Melukis Lukisan Nyirukidul Itu Dari Kain Bekas Sepung Terigu Dengan Jadi Saya Sisa Jam Tiga Malam Saya Melukis Waktu Itu Lagi Mut Aja Iseng Saya Buka Yang Ini Yang Naik Kereta Oh Yang Pakai Kereta Ya Itu Udah Jadi Lukisan Itu Saya Taruh Belum Saya Bingkai Kasih Kayu Aja Lukisan Itu Diminta Oleh Tata Istri Hal Di Bakun Surabaya Oh Sampai Lukisan Memang Iseng Yaudah Bawa Apa Sampai Surabaya Itu Ternyata Lukisan Itu Kalau Tiap Malam Itu Punya Kotak Kotak Dipikir Ada Binatang Cecak Atau Tokek Dilihat Di Belakang Kini Tidak Ada Apa Setiap Malam Sehingga Akhirnya Ketakutan Rukisan Itu Dibuang Ke Pantai Kenjaran Yang Perasa Alam Ini Nyata Sedulur Sampai Baik 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 Untuk Membersihkan Waktu Saya Tadi Sudah Janji Untuk Menghadirkan Beliau Ya Kita Bisa Menghadirkan Insyaallah Tapi Saya Tidak Janji Ya Insyaallah Mudah Bisa Karena Ini Tepat Juga Malam Jumat Sedulur Sampai Kita Coba Ya Bismillah Jadi Ini Saya Menggunakan Lampu Ya Jadi Ada Lampu Yang Memang Ini Sudah Saya Raja Sudah Sudah Kelihatan Rajanya Lampu Bukan Lampu Apa Ini Lampu Memang Saya Khususkan Dan Memang Sudah Saya Berikan Sesuatu Yang Di Dalam Ya Kita Ritual Enggak Ada Kabel Emang Lampu Biasa Ini Enggak Ada Apapanya Di Atas Ini Enggak Ada Apapanya Ya Dan Ini Nah Ini Sarat Memang Harus Pake Kain Ini Kain Kavan Karena Ini Sepaket Dengan Waktu Saya Ritual Saya Ikat Dulu Ini Sebenarnya Untuk Untuk Mengundang Mengundang Mendeteksi Mendeteksi Energi Yang Kita Undang Nanti Pemutian Ya Tapi Kalau Memang Tidak Berhasil Ya Mungkin Tidak Ada Energi Memang Tidak Adir Tidak Adir Tidak Adir Tidak Tidak Tali 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 Seperti Ini Tidak 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 Ya Ini Biar Adil Biar Tidak Saya Mending Pak Baca Yang Bawa Ini Kalau Bisa Di Ujung Ini Biar Kelihatan Bagus Nah Gitu Setulur Ya Oke Sedulur Saya Saya Mau Bakar Dupa Dulu Jadi Nanti Ini Memang Harus Dibakarin Dupa Dulu Dia Harus Ditaruh Diasat Dupa Dulu Setelah Setelah Jangan Berpikir Musrik Jangan Berpikir Sirik Ya Anda Tanya Rasulullah Dosa Yang Paling Besar Itu Malah Orang Yang Menuju Orang Tersebut Menuduh Orang Tersebut Sirik Atau Musrik Jadi Jangan Menuduh Seperti Itu Hati Saya Tetap Cuman Allah Ya Saya Gak Butuh Siapapun Selain Allah Ya Apalagi Ratuh Kilo Saya Gak Tapi Juga Menghargai Saya Saya Gak Percaya Karena Saya Percaya Allah Ya Tapi Saya Meyakini Bahwa Beliau Ada Sekarang Ini Dibakar Dulu Rupanya Sebentar Pak Saya Ini Jadi Harus Dini Dulu Dulu Gak Gak Perlu Baca Baca Menghadirkan Gak Perlu Gak Perlu Pak Baca Basa Arab Dan Sebagainya Gak Perlu Ya Jadi Nanti Biar Bapak Yang Mega Tapi Memang Terkadang Gak Langsung Energi itu datang jadi bagi saya saya enggak perlu harus bedak-bedak saya ini bukan penguasa jin dan sebagainya dan perlu diingat sederhana mengroso makhluk gaib itu punya perasaan kalau kisah mengroso itu lebih lebih halus aja nggak usah karena yang gaib perlu dengan halusnya namanya makhluk halus jadi dengan halus gak perlu bedak-bedak datang nggak usah kalau bisa saya takko takko bisa ya mungkin harus seperti itu bolehlah saya coba seperti itu iya ya oke enggak apa-apa Hai nyerzid dia sapi dulu dulu Hai anak-anak kita bawa-bawa yang panggil iya ini Pak saya akan mencoba menghadirkan beliau insyaallah Hai shawo ya shawo ya kita jauhkan kabel ini tadi dikira ada kabel yang bergaya bukan ini kabel mic sedulur ya Bismillahirrahmanirrahim bagaimana pakai gaya saya atau pakai gaya yang unik saya kasih yang unik aja ya tadi ya lupa ibadah nggak usah sekarang saya teko 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 itu bahasa Indonesia nya datang datanglah ya saya pakai sejawa bisa yang penting tuh hatinya batinnya sedulur ya kebatinan kok ya Hai nanti papa bisa cek di bagian mana antara sini nanti karena energinya akan lebih kuat di sebelah kemarin biasanya dia akan nyata-hadir nanti apa tinggal geser-geser gini aja pelan-pelan balik balik sini balik sini ya terika nyala ya udah mudah nih Hai ya bawah memohon hai 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 awannya udah beda ya mungkin sedulur saya merasa bisa merasakan energinya awannya sudah beda saat ini Hai di sini dingin lebih dingin ya Hai nah ada sedikit suara ting 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 saya mulai terang hai 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 ya tahu tembus gak ya saya enggak tahu bisa dengarkan enggak Hai tembus enggak oke hai 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 koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh Hai ya Hai kelihatan ya udah ya tadi ya coba Pak agak ke atas sedikit sini pas kepalanya mungkin digeser ke sini sini bagian mananya lebih kuat Hai mungkin disebelah mana atau sebelah mana mungkin bisa dilihat ya sedulur Hai nah ya Hai hadir ini sudah hadir ya tadi nyala ya baik saya tanya dulu di situ Hai salam oleh kah bunda jika sudah hadir Hai mohon maaf kelanjangan saya ya saya pingin bersinergi Hai kalau memang sudah hadir mohon Hai bisa diberikan petunjuk eh dipantulkan vibrasinya di lampu Hai yang saya buat sendiri ini bunda selamatkan hai 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 ya sudah ada ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Alhamdulillah ini enggak ada enggak ada ini ya enggak ada apa kabel ya Oke ya jadi ada dikiranya ini ada sesuatu di dalam ini hai 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 nah tuh ya enggak ada apa-apa ya Hai nah ya ini enggak ada sama sekali kabel yang panjangnya diculitkan di dalam ini ada sesuatu nah ini kan enggak akan Hai ya Alhamdulillah kalau seperti ini nggak bisa misalnya karena memang harus padatai hai 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 Oke berusaha merosok Hai beliau sudah hadir dan sekarang saya mencoba untuk meminta sesuatu pada beliau ya entah itu apa saya coba dulu saya mau meditasi nanti kamera bisa disamping ya karena saya harus hadap sana kita harus hadap sana nanti saya mencoba berinteraksi dan diberikan sesuatu apa ya oke alamin beliau sudah hadir ya saya mencoba memanifestasikan sesuatu dari beliau yang mudah-mudahan diberkaya pak mudah-mudahan ya ini udaranya luar biasa seger banget segera ruangan saya dan sudah ada tempat di depan saya beliau ya saya meditasi dulu apa yang akan diberi pada saya di depan seluruh bisa menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.